Inilah kilas VOA Berita Dunia dalam 60 detik. Berikut berita-berita utama hari ini. Warga Yunani berdemo di luar gedung parlemen menolak paket bailout Uni Eropa yang digulirkan dan ditolak sebagian anggota partai Syriza yang berkuasa. Rapat parlemen Jepang membahas RUU keamanan diwarnai protes dari politisi oposisi. RUU ini memperluas peran militer di luar peran defensif yang ditetapkan konstitusi untuk mencegah terulangnya kebijakan agresif Jepang saat Perang Dunia Kedua. Militer Meksiko dikerahkan ke wilayah Badi Raguato, tempat kelahiran gembong narkoba Joaquin El Chapo Guzman yang kabur dari penjara akhir pekan kemarin. Sekitar 200 warga Boulder negara bagian Colorado, Amerika mengapung dengan ban bekas ke tempat kerja. Tradisi mengapung ke tempat kerja ini berawal tahun 2008 sebagai aksi spontan dua warga setempat. Terima kasih telah menonton!